Intro Impact Kids Halo adik-adik, selamat pagi Jumpa lagi di dalam acara Impact Kids pada hari ini Semoga semuanya kalian dalam keadaan yang baik Dan pasti sedang bersiap-siap ya untuk pergi ke sekolah hari ini Yuk sebelum kita beraktifitas Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan Kita mau denger cerita dari seorang teman kita yang sedang bingung Hmm, saya tidak dapat pergi ke rumah Olivia Tapi saya juga tidak dapat mengatakan alasan yang sebenarnya Saya harus bagaimana ya? Nah, setiap hari kita pasti dihadapkan dengan banyak sekali pertanyaan Seperti teman kita tadi Hmm, sebaiknya kepada siapa kita harus bertanya Supaya mendapatkan jawaban yang paling benar ya Suatu hari, teman kita Jane sedang kebingungan Karena dia tidak dapat menghadiri undangan dari temannya Olivia Karena dia mendapatkan undangan ulang tahun dari temannya Julia Saat itu dia sangat bingung Apa yang harus dia katakan kepada Olivia Karena Olivia tidak menerima undangan ulang tahun dari Julia Dia merasa sangat tidak enak hati saat itu Mama Aku bingung Aku takut untuk mengatakan alasan yang sebenarnya kepada Olivia Kata Jane Kata Jane kepada mamanya Karena Olivia tidak Tidak mendapatkan undangan ulang tahun dari Julia Hmm, jadi kemarin aku berkata kepada Olivia Aku akan bertanya dulu kepada mama Kata Jane Lalu mama bertanya Besok jawaban apa yang akan kamu berikan kepada Olivia Mungkin aku akan bilang kalau mama tidak mengizinkannya Hmm, itu tidak benar Kata mama Jane Jane, kamu tahu gak Sebetulnya mama juga sering mengalami kebingungan saat menghadapi sesuatu seperti kamu Lalu, apakah kamu tahu kepada siapa mama harus bertanya? Hmm, pasti mama tanya ke papa ya Papa pasti punya banyak jawaban yang baik sih Tapi, biasanya mama membutuhkan jawaban yang lebih bijaksana Lalu Jane kembali berpikir Hmm, dari internet ya, ma? Ya, kadang-kadang mama akan mencari jawaban di internet Tapi, ternyata jawaban di internet tidak semuanya bisa dipercaya Oh, aku tahu Pasti Alkitab Ya, betul Jane Alkitab selalu bisa memberikan jawaban yang benar, yang terbaik Walaupun mungkin saat itu kamu masih bingung harus melakukan apa Tapi, saat kamu membaca Alkitab Alkitab akan memberikan nasihat yang bijaksana Nasihat yang benar Hmm, betul juga ya, ma? Ya, ayo kita juga buka di Kitab Yaakobus 1 ayat 5 Yuk kita baca ayatnya bersama-sama Mama kepada Jane Tetapi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka, hal itu akan diberikan kepadanya Jadi, kita punya Allah yang hidup yang bisa memberikan jawaban atas segala pertanyaan dan kebingungan kita Nah, keesokan harinya Jane bertemu dengan Olivia Dia sudah tahu harus mengatakan apa Dia berkata kepada Olivia Maaf ya, aku tidak dapat pergi ke rumahmu pada hari Jumat Karena Julia mengundangku ke acara ulang tahunnya Saat itu Olivia terlihat sedih Tapi, Jane langsung berpikir Bagaimana kalau kamu menginap di rumahku saja pada hari Sabtu nanti Dan, minggunya kita bisa pergi ke gereja bersama-sama Kata Jane Wah, Olivia mendengar itu adalah ide yang sangat baik Oke, aku akan bertanya kepada mamaku dulu ya Ya, mungkin kita juga mengalami hal yang sama seperti Jane ya Kita takut menghadapi teman kita Kita takut memberikan jawaban apa kepada teman kita Tapi, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang hidup Firmannya kita pegang di dalam Alkitab Dan, kita bisa membacanya setiap hari Supaya kita mendapatkan jawaban yang benar Nasihat yang bijaksana atas kebingungan yang kita hadapi Allah pasti menjawabnya Allah tidak akan menahan-nahan memberikan hikmat yang benar kepada kita Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama Allah Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa kami bisa mengenal engkau Allah yang hidup Allah yang beserta dengan kami Sehingga dalam segala masalah yang kami hadapi Segala kebingungan yang kami hadapi Kami tahu kami harus bertanya kepada siapa Kami bisa selalu bertanya kepada Tuhan Dan, kau juga akan memberikan jawaban yang tepat kepada kami Kau yang akan memberikan nasihat yang bijaksana melalui firmanmu ya Tuhan Kiranya kami juga diberikan kepekaan Kami diberikan ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan nasihatkan kepada kami Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini kepada-Mu Supaya kau memimpin kami untuk menjadi anak-anakmu yang taat melakukan firman Tuhan yang benar Supaya nama Tuhan dimuliakan Kami serahkan Tuhan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Sampai jumpa lagi di Impact Kids berikutnya adik-adik Tetap setia membaca firman Tuhan Berdoa karena kita punya Tuhan yang hidup dan bisa diandalkan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Impact Kids